Halo semuanya, udah lama nggak Twitter Space Kayaknya bahkan beda ya Di Twitter Space Sekarang jadi bunyi-bunyi begini Ntar ya Jadi, hari ini kita mau ngebahas soal Bagaimana cara kamu melamar kerja gitu Kayaknya sekarang-sangat ini lagi Orang daripada lulus-lulusan mungkin Lagi nyari-nyari kerja gitu ya Dan gue rasa pertanyaan ini jadi Jadi salah satu pertanyaan buat fresh create lah gitu Makanya kita mau ngebahas ini Jadi, gimana sih sebetulnya melamar kerja? Ada beberapa, nggak semua Dan gue rasa nggak semuanya Sama gitu loh Melamar kerja Beda perusahaan pasti beda Beda cara Misalnya di interview-nya Atau Beda orang pun juga Di bagian apa-apa Expertisnya gitu Pasti punya Punya Apa ya? Punya cara-caranya masing-masing gitu loh Jadi Disini gue mau Ngecerita dikit ya Jadi Bersama gue Devon disini Yang bakal Me Apa ya? Me-host Jadi host di Acara ini gitu Bagaimana cara kamu melamar kerja Nah Gue itu Melamar kerja sebetulnya Ya seperti biasa lah Ada dua jalur gitu Jalur pertama gue cari-cari Di internet tuh Ada kadang ada di Instagram Info-info locker Terus di Ya lebih baik di Instagram sih Gue sih liatnya ya Cari akun-akun Masih locker-locker gitu Di LinkedIn pernah Tapi kayaknya gue nggak pernah Apply di LinkedIn Jadi kalau cara gue Yaudah Lihat-lihat locker Kirim email Beberapa gitu Yang sesuai sama Apa yang gue Senangi gitu Apa yang cocok sama Jurusan gue juga Karena kan gue nyarinya Atau ke graphic designer Atau Jadi Videographer gitu Nah Gue sendiri Gue sendiri kayak Oke Jalur itu ya banyak email 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 Tapi banyaknya Yang nggak yang Yangkut juga Sebetulnya Dan Gue justru malah Lebih banyak Dapet kerjaan Itu jalur Orang dalam Berapa kali Dapet orang dalam Ya Mungkin Kadang kata orang dalam Ini Agak negatif Tapi menurut gue Gue nggak Mengertikan Sebagai Negatif Justru Gue melihatnya Kayak Wah Kayak compounding effect Juga gitu loh Melamar kerja Dari Jalur orang dalam Pekerjaan pertama gue Gue dapet Dari kakak kelas Yang kebetulan Lumayan deket lah Gitu It's not bad lah Berarti Sesuatu Bukan sesuatu yang buruk Karena emang Sering ngobrol Dia butuh Videographer Dan akhirnya Gue di Hire di kantor dia As videographer Ya Kurang lebih gitu Dan Pekerjaan sekarang pun Gue dapet Dari temen juga Gitu Kurang lebih gitu sih Kalau Kalau cerita gue Gimana gue Melamar Kerja Mostly Sebetulnya Kalau gak Cari-cari di internet Di instagram Mostly gitu Kita juga Eh Gue juga Cari Dari temen sih Kebanyakan ya Mungkin kayak Kalau dari kerjaan Kreatif Temen Lebih banyak gitu Kayak Orang yang mau Shooting-shooting Production house Biasa dari temen-temen Karena udah tau ya Cara kerja bareng Nah Hari ini Gue kan gak sendiri Gue disini Udah ada yang jadi speaker Ada Mas Irvan Dias Dan ada Juliana Halo Mas Dias Dulu deh Apa kabar Kita udah lama gak Twitter space nih Apa kabar Mas Dias Oh Halo Kabar baik Mas Iya Sekarang apa Lagi kerja Atau gimana Sekarang Oh enggak sih Sudah selesai Sudah masuk ke Jam selesai Apa namanya Kantor sih Mas Jadi aman sekarang Oke Kirain Jumat-Jumat Hujan lembur Waduh Oke Nanti balik ke Mas Ada Juliana juga Disini Juliana ini Kalau gue boleh Introduce dulu Ini jadi Kerjaannya Bayangkan Freelance ya Bisa dibilang Freelance Betul Dapetnya Di Nanti mungkin Kita ngobrol Ngobrol Cara Melamarnya Oke Ini lagi kerja Malah kan Kalau ini kan Kerjanya terbalik Jam kerja Nau aja Gak-gak phone Gue lagi Kerja Makanya Biar kerja dulu Gue Buka Ini Oke Oke Mas Dias Ini Ini pertanyaannya Dulu Dulu waktu Misalnya pertama kali kerja gitu Ngelamarnya Gimana Apa Kayak Dulu udah ada linkin Belumnya Kayak Jaman-jaman itu Atau Udah-udah Udah ya Dari linkin Udah-udah Ada-udah Apakah Awal-awal itu Dari linkin Atau dari Ngelamarnya Atau justru Dari orang dalam juga Gimana Pernah Kalau aku tuh Mungkin mix ya In between Antara orang dalam Dan juga Merit based Dalam arti Aku tuh Pekerja pertama Aku jadi consulting Kan dua tahun Aku lulus tahun 2019 Sampai 2021 Aku di consulting Dan itu tuh Dapet gara-gara Jadi aku Pernah ikut Sebuah beasiswa Gitu Dan ketika Beasiswa itu Somehow Usut punjang usut Ternyata itu Semacam Ketelan pool Untuk para Companies Terutama yang consulting Yang ingin Hiring Calon Fresh graduates Dari kampus-kampus Di Indonesia Kasarnya gitu sih Indonesia dan luar ya Kasarnya gitu Dan kebetulan Sebagai Salah orang yang Dapet Beasiswa tersebut Kita dapet semacam Kayak dapet email Email ini Semacam kayak Bisa dibilang kayak Dapet Prioritis lah Kalau misalkan ada Bukaan tuh Kita dapet semacam Kayak Lawangan Utama ilmu Nggak Apply nih gitu Lainnya nanti bisa Yang yusul Tapi Gue Prioritasin dulu nih Buat Yang ini gitu kan Dan kebetulan Yaudah Aku apply gitu kan Jadi Interview Dan ketika Orang nanya Kok lu bisa dapet dari itu Lu bilang Kok nggak nemu ya gitu Kayaknya memang Nggak nemu sih Kayaknya memang itu Buat orang-orang Apa namanya Kemarin dari X Itu doang gitu sih Jadi itu sih Pengalahan pertama Dari campur antara orang dalam Karena aku ikut Beasiswa Sama Ya apply Dan akhirnya Tembus gara-gara Tadi ada Prosesnya juga ada Tapi Di antar dua itu sih mas Oke Kalau boleh diceritkan dikit Ini beasiswanya Dari kampus Atau gimana gitu Beasiswanya ini Dari salah satu Consulting Namanya Mikinzi Namanya yang Di Indonesia Terus Setiap tahunnya buka Dan kayak 60 orang gitu Terus setiap tahun tuh Dapet beasiswanya Terus kayak kita forum Tiga kali Nah di akhir itu Biasanya ada semacam Kayak Apa ya ngomong ya Kayak Gala Di antara Para perusahaan-perusahaan Untuk nyari Hadidat terbaiknya Gitu kan Dan yaudah Akhirnya disanalah Proses Bisa dibilang apa ya Transfer antara Eh perusahaan lagi buka ini nih Gitu Ah ada nih gitu Jadi yaudah Akhirnya kemarin tuh Joint tersebut Karena Aku juga lihat dari beberapa orang yang pernah Gabung ke sana Kayak Dapet beberapa tawaran Yang memang itu Mungkin kalau di luar tuh Kayaknya Apa namanya Gak dapet yang pertama lah gitu Dan aku juga salah satu orang yang Dapet pekerjaanku pertama Gara-gara ikut hal tersebut Kayak gitu Oke oke Berarti Ini ya Gue jadi Ini berarti ada salah satu Satu perspektif yang beda lagi Ini melalui Biasiswa Tadi bisa disebut juga Talent pool ya Berarti juga ya Tadi Ah ah Talent pool gitu Dan ini Bisa dibilang Memudahkan gak sih Sebetulnya buat Nyari kerja Kalau udah Kalau apply Biasiswa ini Bisa dibilang Iya ya Karena memang Rata-rata orang Akhirnya mau apply ke sana Karena memang Dirasa connectionnya Cukup ngebantu banget sih Dan aku pun juga jadi Ketika dulu ya Gitu kan Jadi sangat Apa namanya Ngebuat aku lebih confidence Karena apa Karena aku tuh kan Kuliah cukup lama ya Lima setengah tahun ya Mas ya Dan mungkin banyak orang Menganggap kayak Kuliah empat tahun aja Sulit dapet kerja Apalagi yang kuliah lebih dari itu Gitu kan Ditambah kayak aku juga Gak bagus-bagus banget lah Di atas tiga Tapi gak kumlot gitu kan Jadi kayak Aku mikir kayak Apa ya Yang mungkin bisa jadi Value added gitu kan Untuk aku bisa Bersain di dunia market Selain emang Ya mencari Apa namanya Alternatif Option gitu kan Dan akhirnya Lewat kegiatan-kegiatan kayak gitu Justru malah Ngebuka banyak peluang sih Untuk aku Dan akhirnya bisa Dapet kerjaan Dan aku juga kaget ya Kayak aku mikir kayak Ah idahlah Paling nganggur dulu 6 bulan gitu kan 7 bulan gitu kan Baru bekerjaan pertama Tapi ternyata Gara-gara itu Puji Tuhan Jauh lebih cepat Prosesnya sih Oke oke Berapa lama tuh Setelah lulus Selesai skripsi Mungkin kali ya Aku dapet kerjaan Itu di Hamin 3 bulan Sebelum SKL Oh wow Justru belum Sebelum Lulus gitu ya Iya Jadi Pas aku Pas aku wisuda tuh Aku udah kerja 3 bulan Oh Wow Menarik-menarik ini Justru kayak Banyak cara justru ya Kayak Ya Kalau mau dapetin Kerjaan gitu Sebetulnya Nah karena Karena melalui si Si McKinsey ini Mungkin gue bisa sedikit Geser kali pertanyaannya Cara apply-nya gimana Bisa dikasih tau gak sih Sebetulnya Apply Apa Apply Yang Oh apply beasiswanya Oke Sebenernya kalau apply beasiswanya sih Itu lebih spesifik Untuk temen-temen yang masih kuliah ya Pertama semester Tahun ketiga Semua tahun keempat Karena memang itu Spesifik untuk Apa Orang-orang yang belum lulus gitu Karena banyak orang yang Udah lulus pengen apply Tapi di ini belum bisa Atau mungkin programnya gak Tidak ditujukan Untuk temen-temen yang Fresh grade Jadi kalau yang sekarang Yang denger ini masih berkuliah Setiap tahun tuh buka Di Kurang lebih di Mungkin pertengahan tahun ya Kalau yang sekarang Udah mau selesai programnya gitu Dan apply-nya sih Mungkin sama kayak apply beasiswa Seperti Kebanyakan ya Kayak ada SI Ada motivation letter Ada wawancara Terus juga Ada proses Apa ya Aku lupa Ini apa yang tiga itu sih Mas yang jadi Semacam kayak Apa namanya Proses dasarnya aplikasi Tapi juga udah lama ya Aku kan juga masukkan Tahun 2017 Jadi udah Lima tahun Mungkin prosesnya sekarang Udah jauh lebih jauh berbaharui Karena pasti kan Berbeda zaman Berbeda ini ya Apa Proses kan Tapi Yang pada saat itu tuh Kayak gitu sih Yang aku ikutin sih prosesnya mas Oh nice Ya seperti Itu ya Apply beasiswa Pada umumnya gitu ya Iya Kurang lebih seperti itu Mungkin kalau teman-teman Mau coba-coba Ke Websitenya Ada Ada website Ada Instagramnya ada Namanya Yang leaders for Indonesia IELI gitu Kalau di Google pun juga ada kok Itu Apa namanya Ada di page Paling pertama Google Dan di Instagram Sering juga Ngebuat update-an Terkait dengan Progress-progress Apa yang Telah dilalui per forum Atau ketika nanti Open recruitment Di tahun depan Pasti akan Dikabarkan Secara Apa namanya Publik gitu Ini menarik Nah Ini jadi Pengen lanjutin Pertanyaannya Jadi Setelah di Apa namanya Di Makin sitaran pool gitu Nah kan Berarti udah ada Orang yang justru Malah nyamperin kita Dalam tanda kutip Untuk Malah ditawarin Kerjaan lah Begitu ya Pas yang Hari terakhir itu Mungkin kayak Setelah itu ada Proses-prosesnya Ini gimana Apakah kayak Oh oke Gak usah Gak usah kasih CV lagi Atau Oke udah Gak usah tes Apa-apa lagi Udah langsung Besok udah bisa Keperima Atau gimana Oh tetep sih Mas Tetep pakai CV ya Dan juga tetep pakai Interview Kalau misalnya Makanya aku bilang kan Ini in between Jadi lebih kepada Source of inputnya Memang Mendapatkan semacam Kayak Apa ya bisa dibilang ya Jalur inilah Jalur Apa dari Langsung dari orangnya Gitu kan Tapi untuk terkait Dengan Apa namanya Yang Recruitmentnya Itu sama gitu Tetep menggunakan Proses-proses Objektif gitu Dan Tapi pun akhirnya Interview Ketika Kompetitornya Sesama teman-teman Yang kemarin di forum Yang bareng aja gitu Atau yang Udah dari lama-lama Atau yang Segala macem Yang satu Alumni Tapi Sekarang sih Apa namanya Tapi itu cuma Salah satu jalan ya Teman-teman Jadi Maksudku kalau emang Misalkan teman-teman Merasa yang sekarang Masih kuliah Buat aku sih Mumpung masih Banyak waktu Masih bisa di Diambil Dan Itu mungkin Privilege Sekali ya Aku juga gak mau Itu nyebutin sebagai Satu hal yang Apa segala macem Tapi itu One of the ways sih Untuk sebagai Atau pekerjaan pertamaku Ketika di awal Kayak gitu Oke oke Berarti Bisa dibilang Si talent pool ini Ya buka jalan aja Tapi Kita tetap harus ada Tetap harus Dilewatin semua proses Seperti umumnya ya Pada umumnya ya Iya Benar sekali Benar sekali I see I see Setelah Itu dua tahun kerja Terus Akhirnya pindah kerja kah Sekarang atau Masih tempat Iya Udah pindah Nah pas pindah ini Ada cerita menarik lagi Pasti ini Kayak Apakah Mulai lamar-lamar lagi Atau Ada yang menarik Dan tanda kutip hijack Atau gimana Pas pindah Pas pindah Saat itu Aku apply Seperti biasa ya Saya gak yang Selamanya Dianak kemaskan juga Aku juga Biasa-biasa aja sebenernya Terus yaudah Aku akhirnya Apply Saat itu kenapa Karena ada Beberapa hal yang harus Membuat aku cabut Setelah dua tahun Terus habis itu kan Aku kan bedanya di psikologi ya Dan ketika kerja dua tahun Aku kerja sebagai seorang Bisnis development kan Terus aku balik lagi Ke dunia HR Jadi setelah dua tahun Aku ngerasa kayaknya Aku lebih cocok Untuk balik ke Habitatku gitu kan Setelah aku belajar Segala macem Dan ketika itu Memang lebih kepada Apa namanya Apply kerja sih Satu aku jadi glins Kurang lebih berapa ya Lepas bulan Apply glins segala macem Terus juga Abis itu Setelah itu Nah baru mungkin Pasca dari Pas aku di glins ya Aku Mulai dapet beberapa Apa namanya Job Yang memang itu Tidak aku apply Jadi kayak misalkan freelance Aku kan sekarang juga kerja Freelance kan Di beberapa tempat Nah itu Memang dateng karena Ada koneksi dan juga Terasi Jadi kayak Orang udah pernah tau aku Udah pernah ngeliat Aku kerja gimana Terus dia ngerasa Satisfied mungkin Jadi kayak ditarik Terus kayak Ya udah akhirnya Ngerjain projectnya mereka Dan Aku kerjainnya pasti di malam hari nih Kayak misalkan hari ini Eh malam setelah Terus segala macem gitu Makanya Paling yang akhirnya Jadi penting adalah Aku selalu ngerasa ya Kayak Ini mungkin Ini filosofiku ya Tapi aku ngerasa Kalau kita itu Kerja di sektor private Aku tuh ngerasa Kita akan selalu Berhadapan dengan situasi Dimana Uncertainty tuh adalah Teman sebenernya gitu Kenapa Karena Kita tuh bisa Apa ya Bisa Dipecat kapan aja Perusahaan kita itu Bisa berbangkrut besok gitu kan Atau kitanya yang Akhirnya sudah lagi Tidak relevan dengan Kebutuhan market Dan kita dikendang gitu Jadi Aku selalu berpikir Selama aku tidak kerja di perusahaan Di sektor publik Entah jadi PNS Atau jadi Atau di BUMN lah Misalkan contoh gitu Aku selalu ngerasa Setiap hari itu adalah perjudian Sebenarnya buat aku gitu Makanya kenapa aku Masih sering aktif di lean in Aku akhirnya gak bangun koneksi Karena aku Merasakan Di pekerjaan pertama aku By the way Perusahaan pertama aku Yang aku bilang tadi itu Itu bangkut Atau bisa dibilang Tutup lah Tutup Apa namanya Tutup Bisnis gitu kan Tutup operasis lah Kurang lebih 7 bulan Seletak aku Dari perusahaan gitu kan Dan hal ini kan Semacam kayak Kalau memang akunya Tidak prepare Atau bahkan kitanya Lebih kepada Menunggu Kesempatan Atau berleha-leha Aku malah takutnya Kayak kita cenderung Memainkan peran Sebagai korban gitu Kayak ini gak gerai ini Gak gerai itu Padahal sebenarnya Di satu sisi yang sama Kita pun juga bisa Sebenarnya bertindak Sebagai seorang pahlawan Juga buat diri kita gitu Kayak Ya tadi makanya gitu If you're working in a Private state gitu Buat aku sih Setiap hari itu adalah Perjuangan ya Karena kita gak pernah tahu kan Perusahaan kita gimana Kesehatan keuangannya gitu Makanya jangan kaget Kalau teman-teman mungkin Ada yang kerja di startup Salah satu pertanyaan Yang akan muncul dari kita adalah Apa nah Berapa lama runaway-nya gitu kan Karena kita juga perlu tahu kan Apa namanya Kesehatan finansial Di tempat kita kerja gitu Jangan karena kemakan hype Terus akhirnya adalah Ini eh ternyata Besok atau berang-beranggungan lagi Tiba-tiba dibilang Kalau kita ada Free hiring ya gitu kan Awalnya free hiring Lama-kelamaan akhirnya jadi Lay off gitu kan Lama-kelamaan jadi apa Nah itu kan juga Membuat kita jadi kayak Pengen dia bekerja Mencari Apa namanya Sisi terbaik kita gitu kan Bahasanya Maslow tuh Mencapai Actualization Eh justru malah kita Akhirnya sama basic list aja Itu kita Balap-balapan gitu Ya kita gak pasitnya Itu yang jadi pertimbangan sih Buat aku Kenapa akhirnya Aku masih sering gawe-gawe Apa uang-uang Bahasa orang tuh Uang-uang receh gitu Karena Kadang hidup gak tentu aja sih Betul juga ya Kalau dipikir-pikir ya Kejadinya Review yang Bagus juga sih Ya Kita Lebih ini lah Biar lebih aware aja kali ya Ternyataannya emang Seperti itu Gitu lah ya Bener Nanti mungkin Gue balik lagi ke Mas Tia Sekarang mau ke Juliana dulu Nah ini bakal dapet Perspektif yang berbeda lagi Jadi Karena Metodenya Juliana Ini juga berbeda Dengan yang lain Betul kan Betul sekali Mungkin Mbak D Ceritain gak Apa Dari platform Atau terus Carang lamarnya Gitu-gitu Mungkin dapet dari Boleh disebut gak sih Platformnya Ya Tapi saya Aku kalau mau nyebut Boleh ya Aku sebut Boleh apa enggak Kalau Jadi kan dari Upwork kan Berarti ya Iya Ini kan interesting Kayak Dulu kayak Orang mikir Gimana ya Mau kerja Gak pernah ketemu orangnya Di luar negeri Mungkin bisa dapet Kejadian di luar Dan sekarang Juliana Live Apa ya Bekerja Berapa lama tuh Gak mau Lima tahun Dan gak pernah ketemu kan Orangnya Betul Gak pernah Ketemu bos sama sekali Kerja di Indonesia Kan korinya Di US Nah Gimana tuh Di Upwork Gimana sih Pengalamannya Pengalamannya Gimana Pekerjaannya Gimana Mungkin boleh diceritain sedikit Oke Jadi Aku kasih Background dulu Aku tahu Upwork ini Dari temen-temenku Yang di luar negeri Dan memang Mengerjakan hal yang Kurang lebih sama Mereka juga freelancer Di Upwork ini Makanya aku Disuruh coba lah Karena Ada masalah Personal Yang membuat Aku gak bisa Kerja di Kantor Segera lulus kuliah Akhirnya Aku Melamar Mencoba Melamar Di Upwork Mulainya Bingung awalnya Soalnya kan Gak punya pengalaman Sama sekali First grade Terus Ijasa Kan ijasa lokal Bukan ijasa Dalam bahasa Inggris Jadi Kematis Gak bisa dipakai Di Upwork Tapi Yang Yang hebatnya Agalah Platform Upwork ini Sama sekali Sejauh yang Aku tahu Penuh Apa Maksudnya Perusahaan Yang di Upwork ini Itu Kau gak Melihat Ijasa lo Sama sekali Di sini Jadi Yang benar-benar Dilihat Agalah Skill Skill Dan Kalau Baru mulai kerja Otomatis Rate-nya Gaji Gaji yang kita Minta berapa Dan Awal-awal Memulai kerja Aku juga gak tahu Kan pasaran Gajinya berapa Aku Melakukannya Oh oke lah Aku Mencoba Kerja Untuk mencari Pengalaman Untuk Building Portfolio Aku kan Akhirnya Aku kerja Dengan Rate Yang Serenggah Mungkin Jadi Kalau di Upwork Ada minimal 4 dolar Ya itu Semua Lamaran Aku masukin 4 dolar Pokoknya Gimana caranya Aku bisa sampai Lending Pekerjaan Pertama 4 dolar Pun gak masalah Buat aku Iseng Ibaratnya Iseng-iseng Berhadir lah Gak menyiarkan Nyoba-nyoba Dan Skill Ngomongin skill Skill yang Harus dipunya Itu gak harus Yang susah-susah Seperti programmer Design Itu gak harus Jadi Banyak sekali Kerjaan yang Membutuhkan skill Cukup Microsoft Office Itu banyak Bisa bahasa Inggris Gak bisa Translate Juga banyak Yang membutuhkan Kalau kalian bisa Bahasa asing Lainnya Juga banyak Dan sistem Kerjaannya Tuh Gak harus Mengikuti Jam luar Sebenarnya Jadi banyak Kerjaan Yang Per proyek Jadi kalian Bisa kerjakan Se fleksibelnya Jam-jam Kalian Awal Kerja aku Aku jadi Translator Sebenarnya Kerjanya Kebetulan Employer Pertama aku Di Indonesia Tapi Dia boleh Dia boleh Dia ngomong bahasa Inggris Jadi aku Di call Sama dia Pake WA Dalam Bahasa Inggris Dan Aku yang Udah lama Gak pake Bahasa Inggris Itu Tiba-tiba Kagok Tapi Maksudnya Kayak aku Belajar Dari pengalaman Jadi Oh Inilah Maksudnya Oh Begini Proses Pertama kali Aku gak Pekerja Akhirnya Untuk yang Selanjutnya Aku bisa Misalnya Mencari Yang Mungkin Gak perlu Ngobrol Pake Bahasa Inggris Dulu Pelan-pelan Step by step Lagi Aku gak Harus Sampai Langsung Harus Ngomong Bahasa Inggris Atau Mencari Kerjaan Misalnya Jadinya Gak Keng Kerja Aku gak Mau jadi Translator Lagi Karena Aku merasa Kurang Mampu Itu juga Bisa Jadi Gak Gak Kaya Kerjaan Offline Di Indonesia Yang Lu harus Sesuai Jalur Di Upwork Itu Ketika Lu mau Banting Setir Tinggal Banting Setir Aja Gitu Susah gak Sih Kalau di Upwork Banting Setir Gitu Kalau Misalnya Kerjaan Yang butuh Skill Kayak Programmer Desainer Gitu Mungkin Agak Susah Ya Karena Lu harus Building Portfolio Atau Minimal Lu kasih Portfolio Kerjaan Lu kayak Gimana Kan Tapi Kerjaan Kerjaan Di luar Yang butuh Skill Yang Sampai Yang Harus Skill Dari Kuliah Itu Kayak Field Assistant Terus GKN Clear Translector Itu Hampir Semua Butuh Skill Yang Harus Agak Portfolio Jadi Mau Banting Setir Selama Lu Bisa Membuktikan Kapabilitas Lu Ya Kenapa Enggak Gitu Mereka Juga Gak Terlalu Mikirin Ya Mereka Sama Biasanya Gini Gue Gak Tau Kalau Di Kompanie Indonesia Kayak Gimana Karena Gue Sama Sekali Gak Punya Pengalaman Di Sana Tapi Kalau Di Upwork Sendiri Itu Ketika Lu Lamar Kerja Si Bos Ini Bakal Kasih Ujian Ibaratnya Kasih Tes Jadi Kalau Gue Pertamanya Kalau Yang Kerjaan Virtual Assistant Lu Dia Kasih Tes Misalnya Bos Ini Mau Kerjain Scheduling Kayak Gini di program itu lu kayak akses demo sheet gitu lah, demo-demo kayak krediting gitu, anggap lagi gitu lah. Jadi di program itu lu bikin sesuai yang dia mau, lu bisa apa enggak. Kalau lu bisa pas ngetes, berarti skill lu cukup seperti apa yang dia cari dan bisa mulai kerja gitu. Demikian juga dengan kerjaan-kerjaan lainnya, dia pasti ngasih skill, ngasih ujian. Misalnya seminggu kadang coba ibarat probation kali ya, probation periodnya seminggu, dua minggu gitu. Enggak yang sampai di Indonesia kayak agak sebulan, tiga bulan magang dulu, enggak gitu. Betul, betul. Jadi dikasih ini ya, dikasih tes gitu lah ya berarti. Iya, jadi kalau misalnya kerjaan lu buka ngomong bahasa Inggris, ya dia pasti interview lu dengan ngomong bahasa Inggris. Kalau lu mampu mengerima apa yang dia utapkan, enggak ngomong balik sama dia, ya berarti lu lewat ya go. Jadi tinggal kerjanya aja gimana. Oke, oke. Nah ini yang jadi pertanyaan gua adalah gimana sih cara proses, istilahnya melamar kerjaan di backlognya itu. Mungkin kalau orang yang belum, apalagi belum familiar sama website ini kan, enggak tahu nih bayangannya. Mungkin bisa dijelasin dikit enggak gimana apa yang sama gitu step by step ya? Step by stepnya itu pasti melengkapi profil di upwork pasti yang pertama. Dengan bio, bio skill-skill lu apa aja ditulis di sana. Kalau misalnya lu punya skill yang kebetulan, misalnya lu punya skill programmer dan skill design, lu bisa masukin semuanya. Oke. Nah nanti pas cari kerja, jadi kan upwork itu adalah semacam website, platform di mana para perusahaan memposting loh orang kerja di sana dan kita melamar. Iya. Jadi pas nyari kerja, kita ikut, tinggal masukin submit, submit. Submit kan juga bukan lamaran, submit sejenis. Ya kalau design mungkin agak bisa catch portfolio-nya. Tapi kalau gue cuma kayak submit, good morning, sir gitu. Misalnya, good morning, apa good afternoon, salam guru. Terus liat nih, dia buku skill apa yang di lowongannya itu. Terus misalnya dia bilang, dia buku gak kayak Microsoft Excel sama internet research, misalnya. Ya gue balikin semua, jadi I am available to go this job. I am fluent in English, misalnya gitu. Saya lancar bahasa Inggris, terus saya bisa Microsoft Excel, dan menurut saya internet research yang saya lakukan sangat baik gitu misalnya. Saya sangat, sangat bisa melakukan pekerjaan ini jika bos memberikan kesempatan bagi saya untuk membuktikannya. Gitu, dikerjemahin aja ke bahasa Inggris itu. Jadi, looking forward for opportunities to work with you ya gitu. Terima kasih. Udah submit aja, nanti tinggal dikungulah. Kalau dapet, ya dia interview dulu, abis interview. Interviewnya juga gak formal-formal banget sih, cuma lewat chat gitu biasanya. Gak ada video call ya? Gak ada ya? Kerangkung kerjaan. Ada sebagian yang video call, kalau dia butuh. Kalau kerjaannya kayak pas kemer service, itu kan butuh video call. Itu dia pasti interviewnya video call gitu. Nah, jadi setelah itu misalnya udah sama-sama setuju dengan gaji yang... Kan gajinya itu kita masukin pas ngelamar kerja, kita mau gaji seberapa gitu kan. Ya. Setelah setuju sama bosnya sudah agree, gula-gulanya si bos ini bakal mengirimkan proposal ke kita. Ya kan, tinggal agree aja sama proposal itu dan udah bisa mulai kerja gitu. Oke. Begitu jadi ya. Dan setelah interview udah langsung bisa kerja gitu ya? Iya, betul. Dan gimana cara, maksudnya kerjanya gimana? Apakah kayak ntar keluar dari artwork ya udah cuma buat ngamar, nanti kita masuk ke perusahaannya? Atau pakai artwork untuk misalnya kayak upload file atau gimana? Kalau misalnya kerjaan kalian adalah per proyek. Misalnya dia suruh translate 100 halaman dalam 5 hari misalnya. Itu kita kerja di luar jam kan. Itu jamnya suka-suka kita, jadi kita tinggal submit aja kerjaannya di artwork. Sedangkan kalau misalnya kayak gue sekarang, gue kerjaannya per jam. Dibayarnya per jam gitu kan. Jadi si artwork ini, si platform ini tuh menyediakan timer. Jadi ketika gue kerja, itu timernya harus nyala. Fungsinya timer ini adalah nge-crack mouse, keyboard sama kamera lu, screen lu. Apakah lu bener-bener lagi mengerjakan apa yang bos lu ini mau gitu kan. Jadi sama-sama tau gue beneran lagi kerja, bos juga bisa ngecek kalau lu beneran lagi kerja gitu. Jadi ketika timer nyala, otomatis. Jadi misalnya lu harus kerja 8 jam ya timer lu, kerja 8 jam sehari, nyala 8 jam sehari. Kalau lu istirahat, ya timer lu dimatiin. Jadi habis itu, ya udah tinggal kalau di artwork prosesnya seminggu sekali. Seminggu sekali gaji lu cair, biasanya. Oke, oke, oke. Berarti Juliana nggak pernah coba lamar di luar artwork ya? Sama sekali. Pernah sih dulu lama ke perusahaan Indonesia, kebetulan nggak. Maksudnya gue mau banget tapi nggak dapet. Terus akhirnya ya ungalah. Kebetulan gue udah dapet kerjaan di artwork juga. Jadi oh ya ungalah gitu. Tidak ambil pusing nggak pernah lama-lama lagi sih gitu. Ini yang kerjaan yang sekarang ini apa kayak perusahaan pertama-tama itu lah yang pernah dilakukan? Perusaha. Enggak. Ini kalau di artwork ini kelima atau ke enam. Udah bukan yang pertama lagi. Pernah sampai selama beberapa tahun juga nggak yang sebelumnya? Enggak. Enggak. Yang sebelum-sebelumnya itu kerjaan gua mungkin boleh gua spill nikit. Kerjaan yang sebelumnya itu gue memverifikasi keyboard. Kamus di keyboard. Itu sampai keyboardnya jadi yaudah kerjaan gua selesai meskipun dibayarnya per jam. Itu kurang lebih dua bulan kalau masalah keyboardnya udah jadi yaudah kerjaan gua selesai gitu. Proyek? Iya proyek tapi bayarannya per jam. Itu bayarannya per jam juga. Oh oke. Terus yang ada lagi kayak verifikasi bisnis di Google Map. Jadi kerjaan gua bukain Google Map. Bukan Google Map sih namanya tapi kayak Google Map sejenis Google Map. Ngebukain itu map seharian buat ngekandang-kandang bisnis yang ada di negara Amerika di US waktu itu. Jadi itu juga kerjaannya per jam. Tapi selama berapa bulan ya lima bulan kalau nggak salah. Oke. Gitu. Yang sampai kahungan cuma kerjaan yang terakhir ini doang. Dan setelah ini yang didapet Sabtu ini ada nggak kayak ngekandang-ngekandang lagi gitu? Kalau portfolio gua itu random semua di upload. Nggak hampir nggak related satu sama lain gitu loh. Kerjaannya ngambil-ngambil portal. Terus udah tinggal disubmit di upload terus dapet gajinya. Gitu. Oke oke. Oke. Narik sih ini. So far oke-oke aja lah ya di upload ya. So far kalau yang mau lama-lama upload pesen gue cuma satu. Pastikan employernya verified. Di upload itu agak verified dan unverified. Pastikan itu verified. Jangan yang unverified kalau bisa. Terus yang kedua jangan mau. Di upload ini gua nggak tahu kenapa mungkin pengaruh covid juga. Akhir-akhir ini banyak scam. Lumayan banyak gua ketemu banyak scam. Yang disuruh bayar dulu sebelum kerja. Dan jangan pernah bayar dulu sebelum kerja. Karena nggak agak kayak gitu. Jadi pokoknya kerjaan di upload itu semua nggak ada yang perlu. Perlu bayar dulu sebelum kerja. Itu aja sih pesannya kalau misalnya mau murah di upload. Oke oke. Berarti bisa dibilang di upload ini bisa lah ya. Menjanjikan juga lah ya. Kalau mau kerja terus lebih baik di dolar gitu. Walaupun nggak. Lumayan loh. Iya. Lumayan. Dan. Kalau lu belum tahu member growth space. Agak beberapa orang yang udah dapat kerja di upload. Udah dapat kerjaan perkamanya di upload maksudnya. Oh I see. Menarik nih. Kapan-kapan kita bisa bikin. Gini. Upload. Iya. Pandemi gini gitu ya. Kayak WFH-WFH. Ya bisa tuh. Orang mungkin nggak terbuka kali ya. Dengan kerja yang nggak berat. Dengan WFH. Let's go. Thank you Jun. Ya mungkin nanti gue balik lagi. Oke sama-sama. Silahkan bekerja lagi. Oke. Debbie. Sekarang ada Debbie. Juga di sini. Hello. Debbie. Ini sebenarnya masih kuliah Debbie. Iya. Tempat. Lamar-lamar juga buat magang-magang gitu ya. Mungkin ya. Bisa diceritain nggak Debbie. Bisa diceritain. Oh sebelumnya. Kalau teman-teman ada yang mau cerita-cerita pengalaman. Melamar kerjanya juga boleh ya. Langsung request to speak aja di atas gitu. Oke. Balik lagi Debbie. Kayak. Lu gimana. Apakah misalkan dari kampus. Ada. Disediain kayak. Job. Job fair. Apa gitu. Terus. Atau. Cari sendiri. Atau gimana. Oke. Jadi. Sebenarnya. Kalau aku sih. Waktu awal. Awal. Cari magang. Itu cari sendiri. Tapi. Ternyata. Karena di semester 7 itu. Kita diwajibkan ya. Untuk magang. Jadi. Si kampus nih. Tiba-tiba itu. Ngespam. Banyak. Banyak lowongan gitu. Jadi. Kan. Aku belajarnya di LSPR ya. Kamusnya di LSPR. Nah. Di LSPR sendiri itu. Ada divisi karir. KDF. Nah. Apa tuh. Divisi karir itu. Biar. Untuk. Ngebantu mahasiswa itu. Menemukan karir yang dia mau. Dan. Yang tepat lah. Dan. Paling gak. Biar. Tujuannya. Biar para alumni ini. Waktu lulus. Udah bisa langsung kerja. Dan juga. Biar. Bisa. Ngambil magang. Karena kan wajib magang juga. Gitu loh. Ya. Nah. Jadi. Divisi karir ini. Dia tuh. Bekerja sama ya. Kalau gak salah. Dengan. Banyak banget perusahaan. Yang emang. Lagi nyari. Lagi nyari. Banyak. Orang magang. Dan juga. Nyari orang-orang. Buat kerja juga. Nah. Si LSPR ini. Jadi. Nampung semua itu kan. Tawaran-tawarannya. Terus disebarkan lah. Ke mahasiswa. Dari misalnya. Email. Dikasih tau informasi. Misalnya. PT. Misalnya Lazada gitu. Nyari magang. Nah itu. Aku dikasih tau tuh. Sama LSPR. Lewat email. Ini loh. Lazada nyari. Longan gitu. Nyari mahasiswa. Lalu juga ada. Di sosmednya. LSPR karir itu. Juga. Selalu nge-post gitu loh. Tentang. Opportunity. 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 Yang bisa diambil. Mahasiswanya. Kayak gitu. Jadi. Enak banget sih. Kalau di kampusku ya. Tapi. Pertama kali aku magang. Aku cari sendiri tuh. Di job street. Di LSPR juga. Karena dari LSPR udah ada juga kan. Tapi emang diprioritaskannya. Untuk mahasiswa semester 7. Cuma aku daftar aja. Akhirnya juga dapet gitu. Gimana. Kalau sebagai orang yang. Masih kuliah gitu. Tapi magang ya. Ada yang. Ada yang. Lambar magang. Atau ada yang pernah nyoba gitu gak. Yang. Part time. Part time gitu gitu. Oh. Part time ya. Part time pernah sih. Part time full time pernah. Kalau full time dulu pernah sempat keterima. Tapi cuma kerjanya cuma satu bulan doang ya. Di toko-koe gitu. Bagian administrasi kayak gitu doang. Kalau part time pernah sih ngelamar-ngelamar. Tapi ya paling. Jadi barista gitu sih. Karena emang lagi. Waktu itu lagi emang cari. Tambahan memasukkan gitu. Gitu. Tapi belum pernah jadi barista sih. Belum ada yang keterima ya. 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 Susah lah sih. Eee. Melamar buat magang gitu sih. Hmm. Jujur aku. Itu ngelamar di banyak tempat. Dan cuma keterima satu sebenernya. Jadi kayak. Ngelamar-ngelamar nih. Udah interview. Udah tahap interview. Eee. Cv-nya itu sebenernya. Eee. Gue udah buat dengan sepenuh hati. Tapi karena Cv-ku itu masih kosong banget ya. Masih belum ada pengalaman dan lain-lain. Mungkin. Ya. Banyak yang ke filter out. Terus akhirnya cuman diterima di beberapa interview. Itu pun gue udah. Seneng banget ya. Udah bisa. Wah. Udah sampai interview nih. Terus waktu di interview juga masih belum. Ada pengalaman sama sekali. Malahnya cuman sekali doang. Pernahnya gue di interview. Eee. Jadi. Cuman keterimanya satu doang sih. Tapi. Udah seneng banget. Gitu. Ya. Ya. Sebaik yang magang pertama kali itu. Gitu kadev. Hmm. Ya. Terus gimana prosesnya? Terus. Mereka lagi buka magang. Itu dari. Sorry ntar. Apakah dari yang. Si LSPR kasih tadi email-email gitu. Iya. Oh oke. Jadi lumayan ya. Yang spam. Itu ya. Dapat juga. Sebenernya itu bukan dari email sih kadev. Jadi sebenernya. Masih semua semester. Waktu itu kan aku semester lima atau enam ya. Ngelamarnya. Ngelamarnya. Nah itu tuh. Jadi LSPR tuh cuman nge-email mahasiswa semester tujuh doang. Nah karena waktu aku semester lima. Jadi aku tuh taunya dari Instagramnya LSPR. Yang memang di post di publik gitu loh. Instagram LSPR karir itu. Terus aku liat. Oh ternyata boleh gitu. Jadi semester empat sampai semester tujuh tuh diperkenankan. Jadi yaudah tinggal aku lamar aja. Dan ya ternyata keterima gitu. Tuh. Terus gimana tahap interviewnya gitu. Oke. Tahap interviewnya. Jadi tuh pertama kali aku magang dan bekerja yang keterima itu tuh di cafe kan kadev. telepon. Jadi sangat-sangat tidak seperti yang kubayangkan gitu loh. Karena aku juga sebelum-sebelumnya tuh pernah di interview di beberapa PT juga. Dan sangat-sangat formal ya. Ya gue pakai jazz. Gue pakai maksudnya baju berkerah. Si yang menginterview juga pakai pakaian formal di kantor dan lain-lain. Tapi yang ini yang malah yang keterima ini tuh. Dia tuh sangat santai sekali kayak teleponan doang di WA. Pertanyaannya pun bahasa waktu interview bahasanya juga nggak formal. Bahasanya biasa aja. Pertanyaannya pun juga paling nggak terlalu yang kayak pertanyaan-pertanyaan interview kayak Kenapa kau bekerja di sini. Terus alasan-alasan yang. Maksudnya pertanyaan komplikated gitu nggak. Jadi kayak bisa ini nggak, bisa itu nggak. Terus udah deh. Tiba-tiba besok-besoknya suruh mulai kerja gitu. Santai banget nih di WA. Cuma telepon doang. Berapa lama untuk kerjanya? Oh disana. Aku pakai kontrak sih kerepon. Jadi emang magang kan. Jadi magang cuman 6 bulan. 6 bulan doang. Cuman karena aku bilang kan. Karena mau kerja di tempat lain. Jadi cuman 3 bulan doang gitu disana. Oke oke. Menarik, menarik. Bagaimana pengalaman pertamanya gitu? Apa grogi pasti ya pas di interview? Oh grogi banget sih. Tapi lebih ke-excited. Karena aku tuh sebenernya suka gitu di interview. Aneh banget ya. Aku tuh suka banget di interview. Kayak suka banget menjawab pertanyaan. Terus di interview. Berasa penting gitu loh kan Dev. Gitu. Menarik sih kayak yang tadi bilang. Interview dengan kayak santai gitu ya. Karena sejauh ini gue pun 2, 3, 3 kerjaan yang berbeda gitu. Kayak gak pernah ada yang formal-formal banget gitu loh. Kayak 5 tahun ke depan mau ngapain gitu-gitu. Enggak ya. Gue gak tau ya. Mungkin beda-beda. Beda tempat beda. Gue mungkin. Beda-beda sih. Beda gitu kali ya. Tapi gak dapet pertanyaan-pertanyaan kayak gitu gitu sama sih. Soalnya ya. Kayak gue liat di sosmed gitu. Pada banyak yang bahas begituan gitu. Kayak. Bagaimana menjawab pertanyaan dari HR. Gini, 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 gini. Tapi sejauh ini sih gue belum pernah dapet tuh. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya pengalaman interview-interview gitu sih. Ini boleh juga tuh diceritain. Dan gue balik lagi ke Debbie Debbie. Tadi. Mas Dia cerita tentang talent pool gitu. Juliana cerita tentang Upwork gitu. Ingin mencoba dua-duanya gak salah satu atau dua? Oh, mungkin ya waktu lulus nantinya. Kan tadi. Tadi kan kalau yang Mas Dia ceritain kan talent point lah. Kalau terlalu dari BSI Iswa ya. Biasi Iswa. Semesternya tiga. Eh, lima apa tiga tadi. Jadi, sekarang udah si Debbie semester berapa? Semester tujuh. Oh iya. Bisa aja kan. Gak tau ya. Mungkin ada beberapa hal. Bisa sih harusnya. Itu juga memungkinkan ya. Boleh lah coba-coba. Oh, Upwork ya mah tuh. Upwork kayaknya bisa tuh. Boleh, boleh. Mungkin aku belajar dulu dari Kak Juliana kali. Ada menarik gak dari dua yang tadi gitu loh kayak. Yang pertama yang kalau di talent pool itu kan enaknya bisa dibukakan pintunya gitu ya. Dari Upwork bisa dibayar pake dolar gitu. Atau Debbie, Sisi lain gak sih? Sebagai orang yang mungkin lagi semangat-semangat mencari kerja lah ya. Menurutku sih, I think as many, Semua opportunity itu mungkin layak dicoba gitu loh Kak Dave. Jadi kalau, For example, kalau Kak Juliana kan dia, Orang-orang yang nge-hire, Lebih ke orang luar negeri kan. Yang emang bayarannya emang dolar dan gimana. Ya kalau misalnya, Gue mumpuni gue pede gitu. Dengan English gue dan memang pengen coba bekerja. Seperti ke Juliana yang malemnya ya. Malem bekerja. Kan gue bisa cobain di Upwork. Kayak gitu. And also talent pool juga sangat-sangat membantu gitu sih. Untuk arah pekerja dan juga untuk si organisasi yang nyari pekerja. Yang bertalenta juga. Jadi really, really apa ya. Mutual relationship-nya bagus gitu. Bagus banget. Bisa dicoba sih nanti. Bisa. Coba talent pool. Siap siap. Nah, kita ada satu speaker lagi nih yang baru datang nih. Iya. Ada... Ada... Ada Adrin di sini. Iya. Halo Adrin. Ya, halo. Masih... Ya kan? Masih kerja atau gimana? Udah nih tadi. Tiba-tiba sorry banget tadi. Ada di call. Kalau gue mungkin bisa introduce sedikit Ajarin. Ajarin kan sekarang UI UX kan ya berarti ya. Ini full time atau freelance atau apa gimana nih? Ya. Ini kenalan dulu ya. Iya boleh. Nama aku banget Ajarin. Panggil Ajarin. Sekarang itu lagi full time. Lagi full time UI UX designer di salah satu job portal di Indo. Tapi selain full time itu nge-freelance juga. Tapi freelancenya kalau Kak Juliana kan main platform ya. Main kayak Upwork dan lain-lain. Nah kalau saya kebetulan freelancenya itu bukan dari platform. Tapi memang tidak koneksi gitu sama klien-klien sebelumnya. Jadi repeat order terus. Oh. Oke. Kayaknya ini menarik juga nih. Jangan kira-kira freelancenya dari job portal nanti ya. Oke. Salah satunya iya. Oh iya. Oke. Jadi gue pengen aja. Dari yang. Ini lebih ke tech kan berarti kalau Ajarinnya UI. Sebutannya. Ngelamar kerjanya gimana? Mau yang. Ini ada dua. Berarti gue pertanyaan juga nih. Yang full time lamarnya gimana? Yang freelance dapet kerjaannya gimana gitu. Oke. Sebenarnya sistem yang A yang harus dipersiapkan itu bisa dipakai untuk keduanya. Baik itu yang mau kerjaan secara freelance atau yang untuk yang full time. Cuman kalau kita lihat dari yang follow dari yang gue sebelumnya. Hal yang kalau misalkan sebenarnya sama kayak ngelamar kerja pada umumnya ya kan. Bikin CV, bikin resume dan lain-lain ya kan. Cuman harus bedanya itu harus didukung sama yang namanya branding. Portfolio juga ya kan. Sama mungkin ada beberapa project yang udah pernah jalan juga harus dikasih lihat. Nah mungkin teman-teman harus nyiapin itu dulu. Jadi memang harus ada CV dulu yang udah lengkap. Yang udah ngejelasin detail-detail dari pekerjaan sebenarnya. Yang relate juga sama pekerjaan yang pengen teman-teman dapat. Harus punya portfolio juga. Nah portfolio di sini itu bisa dari internship misalkan. Dari tugas akhir yang di bootcamp. Kalau yang kemarin ada yang pernah ikut bootcamp. Itu juga bisa dipakai. Atau bisa pakai kayak eksplorasi. Jadi di UIX itu ada namanya eksplorasi. Kita biasa bikin kayak misalkan ketemu produk nih satu. Misalkan website-nya G20 deh. Misal G20 yang kemarin lagi rame kan. Nah itu website-nya bisa. Apakah boleh kita refactor? Bolehkah kita desain ulang? Jawabannya boleh. Tapi harus disertaiin juga dengan alasannya. Kenapa kita harus merefame itu loh. Nah itu bisa dikasih lihat proses ngedesainnya apa aja. Dari misalkan nentuin metricsnya gimana. Nentuin KPI-nya apa. Nah itu teman-teman bisa jelasin. Dan itu bisa ditaruh sebagai as a portfolio. Nah untuk reformnya teman-teman bisa pakai website pribadi. Boleh pakai dribble. Boleh pakai Behance. Atau bisa yang kalau lebih leluasa boleh pakai medium. Kalau mau ngeceritain gitu proses alur desainnya. Nah nanti paling setelah itu teman-teman boleh bikin kayak pitch deck. Nah pitch deck-nya itu isinya tentang apa aja yang teman-teman pernah kerjain selama satu tahun terakhir. Atau dua tahun terakhir. Isinya kurang lebih kayak kumpulan CV-nya teman-teman. Terus portfolio-nya tadi proyek-proyeknya dimasukin semuanya. Jadi bekal awalnya harus punya itu dulu. Nah itu nanti bisa dipakai di lemar buat kerjaan yang freelancer. Ataupun untuk yang full-time. Karena HR-nya itu bakal mulai dari situ. Cuma yang bikin bedanya mungkin. Yang bikin bedanya. Kalau untuk yang full-time. Kita kan nanti alur pertamanya. Anggaplah teman-teman udah apply. Terus udah dinyatakan keterima ya kan. Nah nanti teman-teman itu bakal diajakin buat interview. Yang pertama. Interview ketemu sama HR. Interview HR beres. Lanjut lagi nanti interview sama user. Nah nanti interview user ini. Itu biasanya kita bakal dikasih sebuah case study. Case study untuk UI beda sendiri. Case study UX beda sendiri. Case study UX juga beda sendiri. Nah nanti untuk case study ini. Itu paling aku cuma mau ngasih tips. Itu ada dua tipe case study. Ada case study yang langsung dikerjain saat itu. Saat itu juga. Dilihatin sama HR dan juga sama usernya. Yang kedua itu take on test. Nah take on test itu ada yang tiga hari. Ada yang maksimal tujuh hari. Nah kalau. Terus gimana cara ngerjainnya. Kalau misalkan yang langsung. Langsung on test. Saat itu juga langsung on time. Gak perlu harus bikin desain yang bener-bener. Udah wah banget gitu loh. Udah kayak. Udah final itu gak perlu. Yang paling penting itu. Bikin lofi nya. Bikin wireframe nya. Yang kedua itu. Make sure bener-bener fitur nya itu. Ngejawab dari case study nya. Kan ada butuh riset ya kan. Nah. Kalau gak sempat. Kan kita doang waktu dua jam. Itu gak sempat riset kan. Nah itu. Teman-teman boleh pakai. Metode yang namanya user eye scenario. Jadi teman-teman itu. Misalkan case study nya itu. Tentang. Kemenangan tiket. Tersawat misalkan. Nah teman-teman bikin user eye scenario. Mendefinisikan diri teman. Teman-teman itu. Gimana sih. Step-step buat. Mesin tiket tersawat itu tadi. Terus boleh dijelasin. Kayak pain point nya. Di setiap case nya itu. Apa aja masalahnya yang ditemuin. Jadi. Cukup gunakan diri kita aja. Nah. Tapi di beberapa case lain. Mungkin. Akan ada perusahaan. Yang akan langsung ngasih datanya. Jadi. Di sebelah kanan itu. Biasanya dipikmanya. Dikasih datanya. Dari data ini. Silahkan tarik kesimpulan. Terus. Silahkan bikin solusinya. Fiturnya apa yang mau dijawab. Nah. Itu kalau yang on time test. Terus. Kalau jadi gak usah fokus sama. Hasil akhirnya. Cukup fokus sama. Ide apa yang teman-teman mau kasih. Kalau untuk. Yang techom. Nah. Itu ada kesempatan teman-teman. Buat riset. Jadi teman-teman. Bisa aja bikin mini riset. Boleh ke teman-teman. Boleh ke keluarga. Atau boleh. Sebar form ke orang lain. Asalkan. Tanggat waktunya itu. Masih. Masih bisa di apa. Masih bisa dikerjakan lah. Sama. Teman-teman. Mungkin riset butuh 2 atau 3 hari. Nah. Selebihnya tuh. Kira-kira cukup gak buat untuk mendesain. Nah. Kalau udah yang kayak gitu. Yang dinilai. Itu yang pasti hasil akhirnya. Yang pertama. Yang kedua. Kalau misalkan. Pihak company-nya. Meminta file Figma ya. Ya kan. Make sure bahwa. Teman-teman. Bikin dokumentasinya dalam bentuk yang rapih. Karena yang harus dilihat itu. Layar-layarnya. Nah. Kalau udah minta file Figma. Biasanya. Yang ngecek itu. Bukan usernya. Tapi biasanya orang. Designer di kantornya itu sendiri. Yang bakal ngecek. Nah. Kalau untuk yang freelance. Mungkin. Kebetulan freelanceku itu. Dari kantor yang sebelumnya juga. Jadi. Ada. Pernah ada kerjasama juga. Sama. Pihak luar. Terus. Berhubung. Karena pihak luar itu. Kontaknya langsung ke saya. Jadi. Saling keep kontak. Jadi. Kedepannya. Gak lewat kantor lagi. Kalau misalkan ada butuh apa. Langsung ke itu. Lama-kelamaan. Jadi. Jadi. Tetap gitu. Freelancenya. Nah. Cuman enaknya. Kalau misalkan teman-teman dapat. First client. Yang komunikasinya juga. Enak. Ya kan. Komunikasinya enak dan lain. Dan udah pernah ngerjain. Proyek beberapa kali. Boleh make sure. Buat bikin kerjasama. Contohnya kayak gini. Tolong dong cariin client. Di teman-temannya. Lo misalkan. Dan ya. Nanti bakal ada sistem. Kayak bagi hasilnya. Jadi. Kalau untuk saya sendiri. Saya. Untuk klien. Jujur gak nyari. Jujur gak nyari. Karena kliennya itu datang dari si. Klien pertama ini. Dia yang bantu cariin. Jadi. Dia yang bantu ngesondingnya. Nanti. Kliennya. Itu ada berapa. Nanti di. Di komunikasi lagi sama saya. Kalau udah. Udah. Dapat harga finalnya. Baru deh nanti ada kesepakatan kayak. Sistem bagi hasilnya berapa. Bisa gitu. Oke. Tadi gue dapet. Berapa poin gitu. Pertama itu. Mungkin kalau misalnya yang. Belum punya porto itu. Ya tadi ya. Bisa. Nyoba-nyoba. Nggak redesign gitu ya. Bener gak sih tadi. Kalau gue tangkapnya. Boleh redesign. Cuman kalau bisa. Karena ini untuk ke company ya. Redesignnya. Jangan yang cuman kayak. Langsung redesign aja. Lihat tampilan jelek. Terus di redesign. Enggak. Jadi. Kan kalau di. Temen-temen kalau lihat Dribble kan banyak kan. Kayak. Tampilan website yang. Keren-keren banget. Apps nya itu keren-keren banget tampilannya. Cuman. Kan gak semuanya itu. Bisa di. Implementasi sama. Sama engineer kan. Sama tech kan. Desainnya. Nah. Jadi. Kalau bisa. Based on. Research juga. Jadi doing research juga. Enggak karena tampilannya jelek. Temen-temen. Langsung revamp nih. Enggak. Jadi. Belum tentu yang jelek itu. Harus di revamp. Gitu. Oke. Oke. Berarti. Ya. Kalau bisa bingung ya. Berarti. Porto dimana ya. Salah satu. Caranya biar punya porto ya. Revamp. Revamp itu lah ya. Bener. Terus. Yang tadi kedua. Mungkin pas proses. Pelamaran. Terus. Ada test ya. Justru. Lebih banyak test. Study gitu lah. Bener. Buat test ya. Interview juga kan. Tapi pasti. Interview juga. Interview. Paling nanti. Setelah tahapannya itu. Kan. Temen-temen diminta buat. Ngerjain. Tekam test kan nanti. Atau yang on time test. Nanti setelah dikirim. Setelah dikasih. Dan. Si pihak user yang tertarik. Temen-temen akan diminta. Untuk presentasi. Biasanya. Diminta presentasiin dong. Dari case tadi ini. Kan jawabannya ini. Solusi. Solusinya ini. Tolong dijelasin. Kenapa. Deliver solusi ini ke kita. Biasanya kayak gitu. Oke. Oke. Ini biasanya di perusahaan ya. Iya. Dan kalau freelance. Kurang lebih sama juga. Sebenernya. Kurang lebih sama. Karena. Akan kita presentasiin juga sih. Ke kliennya. Nah. Hmm. Cuma kalau freelance ini. Gimana cara kita bisa dapetnya gitu. Dapet. Job freelance ini. Job freelance. Oke. Kalau. Job freelance ya. Kebetulan job freelance ku itu kan. Enggak lewat. Upwork ya. Enggak lewat platform kayak Kak Jul kan. Jadi. Memang kemarin. Mungkin salah satu trikku itu adalah. Aku selalu nyelipin kontak. Di setiap. Projectnya. Jadi. Seolah-olah kayak. Nge bypass gitu. Kayak. Enggak harus lewat company kok. Bisa lewat saya gitu. Ini. Antara politik atau enggak ya. Jadi. Kedepannya. Udah. Udah lepas dari company. Udah enggak disitu lagi. Kliennya. Karena masih risknya. Ke saya gitu. Hmm. Nah. Jadi. Dan kelamaan. Karena udah pernah ngajian. Beberapa project juga. Waktu masih di company ya kan. Dia juga udah percaya. Jadi kalau misalkan. Waktu saya udah lepas dari company. Ini. Dia juga masih. Dia juga percaya. Sebenernya kuncinya itu. Komunikasi yang baik sih. Sama kliennya. Karena biasanya. Klien juga itu. Bisa mendatangkan klien. Klien yang lain. Nah. Tapi kalau untuk teman-teman saya yang nge freelance ya. Itu kebanyakan dari mereka. Itu mainnya. Eee. Main ngiklan gitu. Main ngiklan. Kayak di dribble misalkan. Dribble kan mereka. Mereka. Kenapa dribble dibikin. Eee. Explorasi mereka itu. Banyak yang gak based on research. Berdasarkan kayak tampilannya aja yang oke dan lain-lain. Karena mereka. Pengen. Eee. 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 Ini bagus nih desainnya. Terus langsung di contact. Masalah nanti pas di projectnya nanti akan sewah gitu atau enggak. Itu belakangan. Karena. Pas bagian udah project itu mereka baru mikirin kayak. Ada researchnya dan lain-lain itu baru disitu. Jadi yang di dribble itu mereka cuman bikin kayak. Eee. Jadi dribble itu kalian boleh bikin desain seliar mungkin ya kan. Itu gunanya untuk menarik klien. Itu kalau misalkan gak main. Gak main platform kayak di aku dan lain-lain. Jadi mereka mainnya disitu. Dan kebanyakan dari mereka itu. Akunnya tuh udah kayak akun premium gitu. Misalkan kalau misalkan posting. Itu nanti udah paling-paling atas. Atau misalkan kalau misalkan ini. Jadi masukinnya priority. Mereka kebanyakan interestnya disana. Oh nice. Oh menarik juga ini. Gue gak kepikiran sih kayak ntaruh. Padahal kecil ya kayak. Ntaruh kontak kita sendiri gitu ya. Bener. Ternyata gak ngedatengin job banyak. Wah. Selalu taruh kontak. Terus paling kontak tipsnya sih. Kalau saya itu biasanya kontaknya itu dibagi dua. Jadi memang ada kontak pribadi. Ada kontak yang untuk freelance. Jadi suatu waktu kalau memang kan ada yang datang. Itu bisa di tracking. Dan gak akan kecampur sama yang kekerjaan kantor atau kerjaan utamanya. Hmm. Ya oke. Thank you Ajlin. Ini insight menarik. Oke. Oke oke. Karena udah satu jam kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana cara mengenai kerja. Mungkin gue. Terakhir gue balik ke Mas Dias kali ya. Mau. Tanya sedikit soal kan sebagai karir konsultan gitu. Mungkin. Sebelum temen-temen mau ngelamar kerja. Apa ya. Yang perlu disiapkan lah secara general gitu. Mungkin bisa dikasih tahu sedikit kan. Oke. Thank you so much Mas Devon. Untuk sedikit ini ya. Apa mungkin sharing ya. Apa yang perlu disiapkan. Terlepas mungkin temen-temen akan apply sebagai freelance. Full timer. Part timer. Magang. Seasonal. Appropriationship. Or whatever. Banyak banget. Tipe-tipe. Orang bekerja kontrak. PKWT. PKWTT. Nanti. Bisa sangat. Agile gitu. Cuman. Yang paling penting sih. Memang fundamental adalah dua hal. Satu. Terkait dengan kita mengenal diri kita. Dalam arti adalah. Apa namanya. Saat efekasi. Kayak kita punya skill apa. Kita punya kan dimana. Kita tahu apa yang bisa kita gunakan. Sama yang kedua adalah. Self confidence. Bagaimana kita melihat diri kita tuh. Punya mentalitas. Dalam menghadapi suatu persaingan gitu. Karena. Buat aku. Mental dan juga practical nih. Adalah suatu hal yang seperti. Indani yang ya. Saling melengkapi. Dan. Keduanya memainkan peran yang. Yang menurutku ideal gitu. Dan tadi kan disebutkan juga ya. Terkait dengan dari. Debi. Dari. Kak Muhammad. Kak Juliana juga. Dari masing-masing perspektif. Dari yang tahapan yang masih. Dari kuliah. Sampai yang udah. Mendep di satu. Platform gitu kan. Dan. Memainkan. Apa namanya ekspert disana. Sampai akhirnya klien. Goes to klien gitu. Memang. Buat aku sih. Ujungnya. Stuck dari situ dulu ya gitu. Kita bicara. Bisa. Bicara masalah. How to build asset. Tapi kalau. Ujungnya kita gak mengenal diri kita. Dan juga sebenarnya kita gak tau apa. Kita bisa apa gak mencapai kesana. Maka buat aku. Apa yang tadi disebutin sama yang sebelumnya tuh. Akan. Ya. Lebih kepada akhirnya. Ya go to know gitu kan. Itu kan bukan suatu. Aspek yang pengen kita harapkan kan. Dan. Perjalananku. Perjalanannya Devon. Debbie. Kak Muhammad. Dan juga Kak Juliannya kan. Sebenarnya kan. Lebih kepada referensi ya. Dan tidak ada yang paling benar. Tidak ada yang paling salah gitu. Dan tidak ada yang merasa kayak. Oh. Kayaknya kayak gini deh. Yang paling bagus diantar lainnya gitu. Ya itu bagus karena. Dia udah menjalankan. Dan dia punya story. Dan tugas kita disini kan. Adalah membagikan. Apa yang menurut kita tuh. Bisa menjadi. Satu pathway untuk diambil. Cerahnya gitu kan. Tapi lainnya. Go explore yourself gitu. Karena. Bisa jadi. Nanti tahun depan. Akan ada sesi serupa. Tapi yang. Dengerin ya temen-temen yang. Menjadi pendengar gitu. Justru yang aku. Muhammad. Juliana sama. Devon yang akan jadi pendengar gitu kan. Who knows. Kita gak pernah tau. Karena roda berputar sebegitu cepat. Dan. There's always change. Untuk menunjukkan diri kita. Tapi. Dalam konteks yang objektif. Dan. Itu sih yang paling harus. Ditekankan sih. Oke oke. Tadi. Go. Poinnya ada. Self-efficacy sama self-confidence tadi ya. Itu buat. Apa ya. Melengkapi lah sih. Dari yang praktikal kita. Juga dari mentalnya juga. Jadi. Self-efficacy sama self-confidence. Jadi tau. Kita itu pada dimana. Sama percaya diri. Dan. Kalau gue boleh. Sama apa lagi ya. Betul. Tadi. Apa yang gue ceritain. Mas Dias ceritain. Azrin ceritain. Juliana dan Debbie ceritain itu. Ya pengalaman kita masing-masing. Dan. Boleh teman-teman. Mungkin mau mencoba. It's okay gitu. Mungkin gak. Works juga. It's okay gitu. Karena kan. Kita juga. Tadi dengar disini. Ada yang works. Ada yang enggak. Caranya begini. Ada yang caranya. Begitu gitu. Dan ini. Mudah-mudahan bisa jadi. Perspektif lah. Punya beberapa perspektif. Buat teman-teman yang. Hadir disini. Jadi. Begitulah sesi hari ini. Thank you buat semua speaker. Hari ini. Mas Dias. Ajarin. Juliana. Dan Debbie. Udah berbagi banget. It means a lot. Dan gue juga. Banyak. Dapat insight baru. Juga teman-teman. Yang. Udah. Disini. Eh. Thank you banget. Sudah sejam. Dan sampai jumpa di. Sesi-sesi. Twitter space. Lainnya. Maupun. Kita di discord ya. Teman-teman. Jadi. Sampai jumpa. Goodbye. And good night. Tadah semuanya. Bye. 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 Bye.